Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong. Kalau nggak percaya ya selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Kemarin lawan Jepang latihannya sangat bagus. Anak-anak punya optimis. Memang kan kembali kita sebagai bangsa, walaupun kalah kelas, kan harapan itu harus ada. Apakah seri, apakah menang, atau kemarin kalau kalah pun maunya 2-0, jangan 4-0. Dan kalau saya lihat ya hari ini sama ketika lawan Jepang. Mereka dalam suasana yang baik dan positif. Tapi mereka tahu lah game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka. Ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room. Bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong. Kalau nggak percaya ya selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kenapa kita bisa buktikan di U23, ya kita fight, kita fight, kita fight. Masuk playoff, kalah, tinggal satu game tidak masuk Olimpiade. Ya sudah, tapi kan kita usaha. Yang saya tidak suka, kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kita harus menang, tidak menang. Nah ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain semua secara terbuka. Bahkan saya bilang di kata-kata kemarin harus semua berintrospeksi diri. Betul kan? Gitu loh. Jadi saya tidak mau. Itu salah-salahan. Dan saya tentu di sini pekerja keras. Ya saya selalu dalam posisi seorang pemimpin yang selalu mencari target. Kalau nggak ya jangan kasih saya. Itu yang saya dorong semua. Ya di loko room kemarin ya tentu mereka down. Karena mereka ingin sesuatu yang luar biasa. Karena memang kemarin kan pelatih Jepang sudah bilang bahwa kualitas pemain yang ada di tim nasional ini kualitas yang... Saya rasa kita nggak pernah lah punya kualitas tim nasional sebagus ini gitu. Jadi ini kualitas yang bagus. Jadi ya kita harus bisa memanfaatkan kualitas ini. Dan mereka itu kan datang ke Indonesia dengan segala pengorbanan loh. Mereka itu benar-benar melepas warga negara. Mereka juga harus selesai main balik. Ada resiko cedera. Kevin Dix ini kan cedera. Dia lagi usaha recover. Tapi kan cedera. Dan tentu buat klubnya yang sedang bermain di Liga Champions juga merasa kehilangan. Buat dia secara individu juga ya ini sesuatu yang menurut saya kan juga buat dia sesuatu yang di luar dugaan. Karena kenapa? Memperkuat tim nasional Indonesia tidak dapat apa-apa. Dalam arti benar-benar mereka merah putih saja. Mereka tidak ada kompisasi apa-apa. Jadi kita juga harus mengerti bahwa mereka gabung ini karena sebuah proyek besar. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah. Nah ini yang semua harus mengerti. Tadi yang tanya kan Ilyano. Yang ada ke sana ya? Iya ini. Terima kasih telah menonton!